ini sisa-sisa ya yang ditemukan saking lamanya ini terpendam kalau ada harca buru-buru diambil dibawa ke museum dikumpulkan tetap kelihatan kiranya mesti bela ya seperti ini juga selamat menikmati selamat menikmati sebuah tempat beribadah yaitu siwa buddha apa hindu hindu siwa ya jadi ini adalah sebuah candi siwa yang ditemukan di trawulan teman teman di tempatan ini di jaterjo seperti apa disini juga dikelilingi banyak sumur ada sumur 9 tapi yang kelihatan mungkin hanya beberapa kita akan cek seperti apa cantik cantiknya apa namanya candi siwa ini yang baru saja ditemukan oleh warga pengrajin batu bata merah seperti apa yuk ikuti terus Maja Ketok TV oke teman teman jadi disini sudah ada sebuah tempat buat santai disini buat ngisis dan disini ditemukan sebuah tatanan batu andesit yang sangat keras yang konon dipercayai ini adalah candi siwa ya seperti ini dan kita akan melihat secara detailnya batu-batu batu andesitnya tatanannya seperti apa yuk oke kita akan berjalan menuju candinya jadi seperti ini penampakannya teman teman dan kalau melihat dari ukiran atau bebatuan mirip sekali dengan candi-candi yang ada di Bali teman teman ya jadi coba kita akan melihat ruang Tuhan atau serpihan-serpihan batu andesitnya ya ini tampaknya ini seperti di ujung dari candi ya sebuah manisan gitu ya jadi disini memang sangat-sangat terasa ya jadi batunya ini hitam legam dan keras sekali kalau kita lihat disini ya wow pemerintah mana ini ya ini sebuah area candi yang sangat istimewa karena semuanya dari batu andesit ya tapi kalau dibiarkan seperti ini nah ini kita menemukan seperti ion-ion kecil seperti ini ya dan ini juga ada sebuah ujung dari candi batunya keras sekali teman teman denger gak ya seperti apa ini nah seperti ini wow oke ini tumpukan ini teman teman ya jadi dibawahnya ini masih ada struktur batu andesitnya kalau kita lihat sebelum kita kesana ya teman teman ya mungkin di dalamnya ini adalah sebuah candi tetap intah kenapa ya pemerintah belum hadir kesini ya jadi mencoba to tv mengabarkan agar pemerintah itu bisa melihatlah sebuah situs seperti ini kok dibiarkan seperti ini ya sayang sekali tapi ketika mungkin kalau orang sekitar sini ada yang memeluk masih memeluk agama Hindu atau memeluk agama Buddha akan memperhatikan walaupun itu seperti apa ya digunakan sebagaimana fungsinya dulu tapi sayang sekali disini dibiarkan terpengkalis seperti ini ya kalau ini ada di Bali mungkin sudah jadi megah ini dan disini uniknya teman teman ada seperti ini insya Allah cantiknya sebetulnya ya dan disini teman teman waktu pertama kali untuk apa ekskavasi dari warga sekitar itu ditemukan candi siwa dan candi candi siwa apa patung siwa ya arja siwa dan ketika ditemukan BPK langsung turun disini dan patung atau arjanya itu sudah dibawa ke museum begitu jadi yang hanya ditolong adalah patung atau arjanya saja tapi bentuk dan bisiknya dibiarkan seperti ini entah ini nunggu kapan yang unik teman teman ya yang unik disini juga terdapat nah coba kita lihat tapi mbak teman jauh nah seperti ini ini adalah pecahan pecahan yang sangat indah sekali ya teman teman dan ini ada sebuah keramik atau sebuah gerabah oke nah nih ini adalah sumur yang memang betul-betul ini sumur jaman era majapahit teman teman dan itu beguduk-beguduk ya masih ada air dan masih berfungsi ya kita akan bersihkan tapi mbak tapi emang jadi betul-betul teman teman batu batah merahnya itu melengkung dan kita masih bisa menjangkau dan itu seperti tembikar ya nah ini dan ini sumber jadi barangkali teman teman pengen ambil airnya disini silahkan nanti bisa admin bantu untuk menemukan tempat ini ini ada di Mojoketua juga kok di trawulan ya seperti ini jadi di sebelah dari candi itu ada sumur seperti ini dan disini ada sumurnya ada sembilan teman teman tetapi yang berfungsi atau masih menampakkan jati dirinya itu ada sekitar tiga atau empat gitu ya nanti kita cari bersama-sama ya oke seperti itu jadi ini juga ya mungkin dibawahnya juga aduh sebuah cantik ini seperti ini teman teman dan itu yang sumur yang kedua tatanan seperti ini biarkan saja sebetulnya ingin berontak sih cuma apa daya ya otomatis selain dari batuan desit yang sangat keras disini juga ada batu kata nah ini sebuah relief juga Masya Allah ini teman teman cantiknya ya sangat cantik rayu mba rayu rayu assalamualaikum tapi disini tempat orang-orang menaruh sesaji atau membakar dupa ya disini teman teman seperti ini ujung-ujung dari candi dan areanya cukup lumayan sih tidak terlalu besar juga cuma mungkin ini sebuah pura atau tempat peribadatan yang apa disangat disakralkan dan disucikan waktu itu entah tempat empu ya tempat apa ini dekat sekali dengan situs candi bajangratu dan candi tekus ya dan kalau kita lurus itu akan menuju pendopo pendopo agung teman teman jadi memang sangat dekat dan masih ada di jatir jauh oke kita akan mendengarkan ajan dulu ya kita akan break sebentar oke teman teman ya disamping dari sebuah apa namanya manisan ukiran yang sangat indah yang sangat detail ya ada sebuah sumur lagi teman teman ya kita akan melihat sumurnya nah wah ini yang masih ada airnya juga ya coba kita gelap ya coba kita splash nah itu masih ada airnya dan memang disakralkan ya konon jumur ini berkesiat banyak sekali dan coba teman teman lihat ya disini pelengkungan pelengkungan dari pata merah itu masih melengkung mengikuti lubang dari sumur ini oke dan masih beraroma dupa teman teman harum sekali ya coba kita akan bersihkan sedikit sedikit ya selagi kita ngampu seperti ini sebuah kuncian kuncian dari candi ya nah ini pecahan pecahan juga seperti ini teman teman masya Allah kita akan coba satu persatu melihat ya dan kita kumpulkan agar tidak hilang ini nilai historisnya sangat luar biasa teman teman dulu ini berapa abad ya berapa tahun digunakan dan terpendam sampai sekarang masih seperti ini ya dan ini juga relief wanisan yang sangat sangat detail dalam menggambar atau mengukir ya mengukir seperti ini aja butuh waktu berapa lama gitu ya sangat luar biasa sekali di atas dari ini juga digumpulkan oleh warga ya teman teman seperti ini ini sisa-sisa ya yang ditemukan saking lamanya ini terpendam tapi masih kelihatan sekali relief detailnya seperti ini ini seperti anak berundak yang masuk ke lubang kesini dan disini teman teman ya coba bayangin ini adalah batuan desit yang sangat besar sekali kotak ya siki panjang dan gini juga aduh ya Allah seperti ini ini juga ada sebetulnya relief ya nah seperti ini kalau kita mengingat zaman sekarang aja kita cari batuan desit seperti ini susahnya setengah mati dan tidak gampang ya apalagi mengukirnya apalagi menata yang seperti menjadi bangunan mustahil kalau hanya mengandalkan ilmu tukang sekarang dan ini sebelum kita kesana teman teman ya kita akan lihat itu di bawah air itu masih itu masih batu andesit yang kebawah ya seperti ini jadi kalau ini dikeruk atau di ekskavasi mungkin akan masih menampakkan sebuah sebuah cantik gitu teman teman ya kita zoom gitu juga sudah tahu seperti ini teman teman tapi kenapa dibiarkan ya cobalah kita pakai nalar atau pakai logika dibiarkan nunggu waktu nunggu uang atau nunggu apa dari pemerintah tempat apa terlalu banyak situs-situs yang masih terus ditemukan sehingga BPK atau BPJP itu kewalahan tidak tahulah yang terpenting kami bisa mengabarkan entah nunggu berapa tahun lagi kalau ada harca buru-buru diambil di bawah ke museum dikumpulkan tetapi bentuk dari fisik rumahnya atau tempatnya lama sekali entah ini nunggu presiden yang ke-20 mungkin baru di ekskavasi ya kita lihat katakan batu anda di sini ke sana teman teman naik mungkin ini juga bisa itu nanti kita coba masuk ke situ mungkin ini juga bisa sebuah petirtaan ya yang untuk membersihkan dosa-dosa entah apa seperti apalah seperti ini tapi kita lihat tukirannya seperti ini juga nah ini yang di dalam air coba kita tapi mbak ini masih batu adesit yang sangat keras ini mungkin juga disini dan coba kita lihat masih tampak seperti ini coba teman teman ya mungkin yang bisa mengartikan relief ini ini dibungun tahun kapan dengan relief yang seperti ini ya bisa tak kita sekarang mengukir yang betul-betul presisi seperti ini dan disini juga itu juga masih ada relief ini di bawah apakah ini di atas di bawahnya masih ada i don't know oke kita lihat disini jadi batu batat juga ada batu batat merah juga ada teman teman oke kita akan agak menjauh kita lihat seluruh bagian dari kawasan ini oke teman teman mojokerto tv semuanya seperti inilah candi siwa yang dimana di tempat ini ditemukan patung siwa yang sekarang sudah diamankan di dibawa ke museum trawulan ya jadi semoga saja dengan video ini teman teman BPK atau teman teman yang lain bisa apa namanya di share terus berulang ulang atau dibagikan berulang ulang sampai memerintah itu biasanya nunggu risi kalau risi baru ditapai baru ditangani seperti itu jadi teman teman bantu ya dibagikan kemanapun agar tempat secantik ini bisa dibukar terima kasih banyak atas perhatian anda semoga teman teman bisa membantu admin untuk agar supaya tempat ini segera dibukar sangat cantik dan sebetulnya ini sangat suci disucikan pada waktu itu tempat tiba ada atau petirtaan entahlah teman teman jangan lupa dibagikan agar pemerintah kita memperhatikan terima kasih banyak atas perhatian anda Mojokota TV mengabarkan untuk anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Om Swasti Hastuh